bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya insyaallah alhamdulillah hari ini Fatima bisa finally buat video lagi karena setelah sekian lama terakhir bikin video itu sebenarnya video buat pendaftaran this program Real Marbot Trainer dan dari kemarin di instagram sempat Fatima kayak apa ya sound nih gitu ya mau ngejelasin tentang apa sih RMP itu atau mungkin kayak ya sedikit sharing aja ya teman-teman dan video-video belakangan ini tuh lebih ke reposting atau re-uploading my live instagram in instagram oke lanjut aja ya insyaallah jadi secara garis besarnya Real Marbot Trainer ini adalah program salah satu program dari Real Masjid kayak gitu yang dimana outcome atau outputnya ini kita mencetak atau ya mencetak calon ataupun ya calon pengusaha muda yang hatinya terpaut di masjid ya kalau nah apa itu Real Marbot Trainer secara sederhana program ini akan mengajarkan kita para peserta bagaimana menjadi marketer atau pengusaha muda yang hatinya tetap terpaut di masjid ya seperti tagline-nya tadi ya calon pengusaha muda yang hatinya terpaut di masjid jadi kita itu intinya jadi kita itu intinya tadi ya trainer dari kata-kata entrepreneur gitu ya dan digabungkan dengan Marbot ataupun ya seseorang yang akan memakmurkan masjid kayak gitu jadi kita sebagai anak-anak muda yang masih mempunyai jiwa muda dan semangat yang menggelora sebenarnya di apa ya di RMB itu sampai 30 ada yang lebih maksimum 30 so even after 30 itu sebenarnya semangatnya juga masih menggelora cuman karena ada peserta hanya sampai usia 30 jadi kami range-nya between 20 to 30 dan itu ya kita dididik atau penuh training untuk menjadi pembisnis atau muslimah dan muslim trainer namun disitu kami juga diminta untuk tetap mengelola masjid dan membuat ekosistem bisnis yang akan menghasilkan gitu ya untuk umat balik lagi untuk umat dari masjid umat balik next dan ini sistem ini juga didesain secara khusus agar kita tetap menjadi sebuah ekosistem yang selain support satu sama lain sehingga aktivitas ataupun bisnis yang dibangun tetap menjadi bagian integrasi di ekosistem real masjid karena ini adalah program dari real masjid untuk program pertama adalah real marble academy dan ini yang keduanya real marble trainer dan juga teman-teman kalau kemarin kata salah satu mentor itu sebenarnya yang daftar itu 800 dan yang keterima setelah interview dan segala macamnya itu hanya kami semua yang batch pertama ini first batch itu ada 31 jadi kebayang betapa kompetitifnya dan ketatnya juga baik oke next apa saja yang akan diajarkan di RMP ini banyak banget kami coba jabarkan satu persatu yang pertama adalah mindset tentang kita diminta untuk mempunyai mindset dulu kita jadi benar-benar dibenahi belief systemnya juga kita di oh ya emosionalnya juga banyak banget belief system ataupun secara tidak sadar hal-hal yang sudah masuk ke alam bahwasan kita yang it's not right itu ataupun masih kurang tepat ya gitu jadi kita pertama itu dibalik apa diminta untuk atau lebih tepat itu dibenahi kembali tentang mindset orang pembusiness seperti apa mindset orang champion mindset orang juara itu seperti apa gitu dan ketika itu sudah tertanam gitu ya secara seperti akar yang sudah kokoh gitu nah disitulah kita baru bisa blooming blossoming dan membuka branch-branch baru gitu kan dan disini maka semuanya pasti balik lagi ke mindset ya it's all about the mindset and emotionally gitu ya kita juga harus bisa lebih mindful gitu kan terus memahami tujuan gitu jadi ya itu lagi-lagi mindset yang harus ditanamkan itu ya mindset dan filosofi detail yang lengkap mengenai real-mash super manner gitu lalu next ya nah yang kedua ini sorry bagaimana cara menginstall belief system baru sebagai pengusaha yang berkelimpahan dan beriman jadi tadi sudah sempat disini tentang belief system tapi karena again this is about business I mean masjid and business are collaborating in the two fields jadi kita juga diminta untuk bagaimana yaitu seperti apa dalam surah al-baqarah ayat berapa teman-teman boleh bantu I forgot ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kita berkelimpahan berkah dan barokah karena itu yang sebenarnya kita cari yang keredar Allah dan apa namanya ketika Allah sudah senang insya Allah semuanya akan lebih mudah ketiga bagaimana cara memulai sebuah bisnis dari modal zero literally jadi nol kita gak dimodalnya sama sekali bagaimana kita mendapatkan income ataupun profit atau omset atau cash free cash jadi modal nol dan mengembangkannya menjadi lebih besar dan target kami adalah 10 juta lebih ataupun ya lebih dalam waktu 6 bulan kurang insya Allah next oke yang keempat bagaimana cara merancang sebuah sistem bisnis product creation dan juga service oriented company ini keyword yang sangat penting ya teman-teman yang pertama tentu entrepreneur it's about about the belief but not about the business but not just about the product itself tapi bisnis itu lebih ke menawarkan value apa yang membuat bisnis itu berkembang atau menjadi mahal itu karena value yang ditawarkan nah maka disini kita lebih fokus ke value-nya juga dan service oriented of course karena harta terhalal atau yang paling halal itu adalah uangnya customer jadi kita juga harus memberikan service yang baik dengan company et cetera next oke bagaimana cara menjual sebuah produk dengan cara-cara yang kreatif inovatif of course ini banget gitu ya karena mau gimana pun juga kita sekarang udah memasuki era almost 5.0 dimana everything is digital everything is about visual and also audio jadi perlu banget cara-cara kreatif dan inovatif untuk menarik perhatiannya smr atau mungkin menemukan trustworth-nya gitu agar mereka percaya dengan produk atau kejadian yang kita tawarkan dan segala macamnya oke number 6 bagaimana cara membangun tim milenial yang bahagia produktif dan loyal oke tim milenial yaitu ya kami-kami yang 90-an kayak gitu kan milenial ya kan saya termasuk geng gitu ya gz ya gitu dan juga bahagia nah disini sebenarnya key point itu ada disini ya bahagia insya Allah nanti kapan-kapan semoga Allah mudahkan lagi untuk membahas tentang kenapa sih bahagia itu penting wah itu deep banget itu kayak bisa satu sesi itu kayak dari pagi sampai sore itu ngebahas tentang bahagia dan ceria kayak gitu productive ini dimulai dari kata-kata bahagia gitu ya dan loyal ya itu kalau ketika udah bahagia terus kita ada outcome ada satu result dan insya Allah kita juga akan menjadi loyal next bagaimana cara membangun audiens yang jumlah dalam jumlah yang masif secara online ataupun offline itu nanti kita akan ajarin gimana sih caranya untuk membangun sebuah audiens yang masif ini karena kan tadi modal juga dari nol terus audiensnya juga dari mana karena itu sekarang udah digital so it relates with the online system as well oke lalu bagaimana cara menjual product service secara online oke ini hampir sama kayak tadi intinya kita diajarin how to business how to do business dan yang kasih 9 bagaimana menerapkan digital transformation dalam sebuah bisnis agar bisa tumbuh tanpa terhalang SDM atau sumber daya ya again about digitalization dan sebagai manusia bukan manusia memang manusia itu fitrah itu memang adaptive mereka bisa apa namanya itu adapt adapt bahasa manusia apa ya kalau tiba-tiba lupa dia bisa Allah tiba-tiba ngeblank lupa intinya dia bisa beradaptasi dia bisa beradaptasi dengan lingkungan ataupun situasi yang sangat dinamis ini tinggal bagaimana skill dia beradaptasi ini di level mana di tingkat mana nah disini kita juga harus bisa beradaptasi dengan zaman sekarang yang semua itu serba serba digital sip nah apa apa yang harus dipersiapkan ketika ingin mendaftas sebagai calon the next RMP batch insyaallah karena sebenarnya yang batch pertama pun masih ada tahapnya lagi apakah kita lolos ke next level apa enggak semoga mudah-mudahan teman-temannya 31 termasuk saya sendiri kita semua lolos ke tahap selanjutnya which is like the next level of batch 1 nah apa saja sih wah cukup berat ya oke mari kita simak oke nah oke jadi yang pertama itu adalah kita apa ya harus benar-benar mempunyai kayak tekad yang apa himah yang kuat kayak gitunya itu mentality kalau misalnya bahasa sekarang ya itu dan juga karakter yang kuat karakter yang tangguh kayak gitu karena program ini desain untuk agar kita tuh bisa bertumbuh bisa mempunyai growth mindset agar kita bisa sukses dan tidak hanya itu kita harus berjamaah juga bagaimana kita tuh saling support one another dan itu rapatkan sukses bareng-bareng berjamaah jadi artinya ada kesepakatan diantara para persen kami ini apakah kami semua ini mempunyai karakter yang tepat untuk belajar dan berkembang bersama atau tidak kayak gitu jadi it's not just about individual but it's also about teamwork tadi ya team millennial atau super team yang bahagia productive dan loyal terus ada pun juga game-game itu ini alhamdulillah ini baru sesi keempat as per today gitu ya hari ini hari kamis tanggal 3 november oke dan kita udah melalui beberapa games kayak gitu dan juga games dan kayak teknik mindfulness dan itu juga agar pembelajaran agar itu mengasah dan menguji karakter dan mental kita gitu ya sehingga itu membutuhkan banyak segala kesabaran kedewasaan kebijaksanaan gitu ya agar para perserta ini itu untuk bisa menjaga karakter dan mengkontrol mentalnya again it's about mindset it's about mentality ya teman-teman so semangat untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk daftar next apa saja yang masih harus dilakukan kayak gitu selain itu perserta juga diharapkan untuk memiliki daya jual yang tinggi gitu ya manjada-wajada gitu ya siapa yang mempunyai teka dan kuat yang akan jadi sukses dan proses menjaga sukses sendiri pastinya membutuhkan waktu ya perserta juga each one of us is different berbeda dari mulai dari background ini udah penyam banget ya kalau membahas tentang berbeda diantara kita tetapi ya itu ya satu tiga bulan itu tidak cukup bahkan mungkin setahun itu tidak cukup ya walau alam bagaimana kita akan mensinergikan satu vibrance atau satu frekuensi gitu dan ya mentor-mentor ini ya ingin mendidik kami gitu ya untuk menjadi orang-orang yang never give up tentang menyerah gitu terus berusaha mencari solusi atau mencari solusi dari akar masalah tersebut oleh karena itu ya apa namanya platform ini didurasikan kurang lebih tiga tahun ya kayak setahun dan dua tahunnya mentoring secara apa kayak yang diawasi kayak gitu dan juga kami juga nanti kan diminta untuk kayak bisa mengkader lagi untuk batch 2-nya kayak gitu lastly I think ya adalah bisnis atau usaha apa sih yang akan dikerjakan atau yang akan kami ciptakan gitu atau kami buat gitu di ekosistem ini gitu setelah keminaan dan the answer is ya secara umum tim RMT mendesain sebuah ekosistem bisnis untuk dikerjakan bersama produk-produk yang telah lolos dikorasi dengan ketat dan akan dijual bersama untuk membasarkan ekosistem bisnis ini lebih cepat para peserta akan mulai diajari untuk menjadi market terbaik digital atau offline selama proses 6 bulan pertama dan panit akan mereview performa dari para peserta ini termasuk melihat karakter dan mentalnya juga ya itu ya tadi ya sempat disinggung apakah kita lolos setelah nambal ini atau tidak dan bagi para peserta yang memiliki kualifikasi tinggi dan lolos secara seleksi selanjutnya baru akan dibuat bisnis terbisa untuk menjadi partner bisnis dari IRMP goal ini membangun goal dari IRMP ini adalah agar semua bisa tumbuh dan sukses berjamaah di dalam sebuah kesesan yang rapi oke ternyata ini yang terakhir jadi apakah ada komitmen yang harus dijalankan gitu kan of course everything needs commitment especially to ourselves karena mau bagaimanapun juga we are the best motivation i mean the best motivation comes from ourselves dan juga baru faktornya kedua mungkin orang lain orang tua supporting system lingkungan dan lain-lain tapi tetap bagaimanapun juga kita we know ourselves best kita tahu diri kita yang terbaik itu adalah kita sendiri dan kita akan menjalankannya jadi komitmen yang dibutuhkan dari kita adalah untuk fokus untuk mendapatkan penghasilan utama dari program ini kurang lebih 3 tahun ke depan dan tidak berarti di tengah jalan which is very committed dengan istiqomah dan tim percaya bahwa proses perbaikan tiap individu membutuhkan waktu of course everything needs time and process dan ini juga akan diperjuangkan bersama-sama lagi-lagi sukses berjamaah peserta diharapkan memberikan kontribusi yang terbaik kepada komunitas dan peserta lainnya sehingga semua terwujud sinergis selain membantu satu sama lain dan untuk tumbuh bersama kayak gitu teman-teman sekarang lebih ya mohon oke bismillah semoga Allah berkahi setiap ikhtiar kita Allah mudahkan setiap langkah kita dan Allah ridho ya intinya sih Allah ridho dengan semua per apa ya semua ya perjuangan semua hajat semua urusan yang sedang kita perjuangkan sedang kita ikhtiarkan warahmatikum mohon maaf kalau mungkin ngomongnya kecepatan karena memang sengaja buat cepat biar gak terlalu lama juga dan mohon maaf juga kalau misalnya kurang jelas ataupun ada salah kata dan kalau misalnya salah memberikan makna dari ya beberapa poin yang tadi sudah sebutkan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye 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 bye-bye